Nah, menurut cerita folklore yang sudah berkembang, situs ini mulanya itu pernah dibom oleh Belanda karena untuk persembunyian para pejual. Meskipun porak-porak Anda, teman-teman, di beberapa bagian batu andesit ini, yang kemungkinan bagian dari candi, itu masih ada terlihat motif-motif seperti ini, seperti sulur-sulur, pinggiran candi, luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan mengajak teman-teman telusuri Nusantara ke sebuah situs yang terletak di Desa Kemasantani, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Nah, di area persawahan, menurut informasi dari masyarakat, ada sebuah percandian ya. Dan di situ banyak sekali tumbukan-tumbukan batu batas serta artefaktual kuno peninggalan kerajaan. Nah, seperti apa peninggalan tersebut dan ada apa di sana? Ikuti terus perjalanan kami. Nah, jadi teman-teman, lokasinya itu berada di ujung sana ya. Kita harus melewati sungai, di pinggir sungai ini teman-teman. Sangat indah sekali suasananya. Kita menyusuri sungai. Cukup jauh ya, nanti lokasinya berada di sebelah sana teman-teman. Kita akan langsung saja menuju ke sana. Ini merupakan sebuah perbukitan yang pemandangannya begitu indah ya teman-teman. Nah, kita melewati jalan setapak. Sedikit mendung ya. Sepertinya mau turun hujan ini. Nah, ini berbagai macam tanaman ya di sini. Karena mungkin tanahnya juga super. Dan namanya sendiri juga cukup unik ya. Kemasan tani. Ini bawang ya teman-teman. Nah, kita akan ke sana. Nah, di bawang kering ini ya situsnya teman-teman. Namanya situsnya ini sendiri sesuai penamaan desanya ya teman-teman. Kemasan tani yang lokasinya di desa. Kemasan tani. Wih. Luar biasa situs ini. Tapi sayangnya hancur lebur teman-teman. Hancur lebur batu-batanya. Ini berbentuk. Variasinya itu memakai batuan desit dan batu batak kuno teman-teman. Seperti ini ya. Jadi, situs di sini ada dua fragment ya. Batu batak dan juga batuan desit. Yang mana di sini batu desitnya juga banyak yang terpecah-pecah teman-teman. Ini ada pohon kering. Nah, menurut cerita folklore yang sudah berkembang, situs ini mulanya itu pernah dibom oleh Belanda. Karena untuk persembunyian para pejuang. Ya, akhirnya seperti ini porak-poranda. Nah, meskipun porak-poranda teman-teman. Di beberapa bagian batu andesit ini, yang kemungkinan bagian dari candi, itu masih ada terlihat motif-motif. Seperti ini ada siung dari, sepertinya kala ya. Motif kala. Seperti ini. Dan motif-motif lain, seperti sulur-sulur ya. Pinggiran candi. Luar biasa sekali. Nah, kenapa dominan memakai batu andesit? Karena di area lokasi ini sendiri, banyak sekali batu andesit ya. Yang artinya, bahan dari pembuatan candi ini disesuaikan, mudah tidaknya mencari bahan yang untuk dibuat candi. Kalau misal di sini kan banyak sekali batu gunung ya. Nah, seperti sana. Tercecar-cecar di tengah persawan itu. Akhirnya, di candi ini juga motifnya memakai batu andesit. Masih terlihat motif-motif yang begitu indah, teman-teman. Masih bagus. Meskipun memang sudah aus ya. Paling tidak ini kalau diberi cungkup, sangat masih terawat ya. Ini ada yang gosong setelah pohon di sini dibakar ya, teman-teman. Nah, ini ada yang gosong, teman-teman. Setelah dibakar. Di bawah-bawah pohon ini ternyata banyak sekali fragmentnya, teman-teman. Nah, seperti ini. Hancur, teman-teman. Karena memang dulunya juga menurut cerita masyarakat itu dibom. Seperti ini, teman-teman. Motif-motifnya masih bisa terlihat begitu indah dan bagus. Ya, meskipun mengenaskan ya kondisinya. Nah, pohon ini juga sudah ropoh. Batu andesitnya itu betul-betul sudah remuk semua, teman-teman. Remuk semua. Nah, ini bagian dari kala sepertinya. Potongan yang di depan tadi, teman-teman. Jadi, sebagian dari batu andesit itu ada yang masih menempel di tanah. Kemungkinan kalau diteliti lebih dalam ini banyak ya. Cuma untuk direkonstruksi kembali itu cukup sulit. Karena ya hancurnya artefak yang ada di sini. Karena dibom jaman dahulu untuk persembunyian. Entah itu seorang toko atau masyarakat pejuang biasa yang bersembunyi di tempat ini ya. Akhirnya dibom gitu. Sangat sayang sekali ya, teman-teman. Masih utuh. Sangat indah. Iya, sangat megah pastinya. Ini seperti ini, kala ini. Ya, seperti gigi atau seperti apa itu ada siungnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Motif-motifnya masih bisa terlihat ya. Terasa sekali auranya bahwa memang di lokasi ini ada sebuah candi megah. Batu bata ini juga bermotif, teman-teman. Jadi, ini bervariasi ini. Dua variasi antara batu andesit dan batu bata. Batu bata-batanya hancur-rebur di sini. Tidak ada yang utuh. Hanya batu andesit yang masih terselamatkan dan masih bisa terlihat motif-motifnya. Nah, terlihat di bawah-bawah sini. Masih terpendam ya. Ditata di samping-samping ini juga, teman-teman. Mengelilingi area lokasi ini. Sangat mengiris ya keadaannya, teman-teman. Nah, jadi peninggalan bersejarah ini menyedihkan sekali, teman-teman. Keadaannya. Mungkin juga kalau di ekskavasi atau rekonstruksi juga sudah sulit ya. Karena hampir 80% hancur, teman-teman. Percandian yang ada di sini. Miris sekali. Namun, semoga saja ke depannya bisa terselamatkan ya. Agar menjadi bukti sejarah bangsa kita. Eksistensi kebesaran bangsa kita masih bisa kita rasakan dari candi ini. Ya, meskipun dengan keadaan yang seperti ini. Oke, mungkin seperti itu, teman-teman, yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.